Oke selamat datang di Ingle Creative Kali ini kita balik lagi di Ujian Isi Kepala Nah daripada tadi kalian ribut-ribut Mending kita ributnya di pengetahuan aja deh Gak usah disihir-sihiran terus Nah jadi di game kali ini Kita bakal main siapa sih paling Nah siapa nih yang paling pintar Jadi kalian jangan paling jago sihir aja Harus pintar juga dong Menguasai pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar kita Nah caranya tuh gampang Jadi nanti aku bakal kasih kalian pertanyaan Kalian tinggal jawab nih Siapa yang paling jawabannya Dia menang Oke siap ya Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama Apa negara terbesar di dunia? Rusia Wow bagus-bagus Del rupanya pernah sekolah ya Kirain Bel sebelum jadi peri Gak sekolah Oke kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya Negara apa yang paling kecil di dunia? Paling kecil? Atlantis Vatikan Jadi jawaban yang bener itu adalah Vatikan Rupanya Bel nih Kayaknya dulu Bel anak SMA biologi banget ya Bel BPS Oh IPS ya oh i salah biologi IPS Negara dimana ya Karena gak ada jadi kecil Negara cerita Lanjut ke pertanyaan yang ketiga Apa? Mata uang negara Jepang? Yen Benar beda huruf doang? Gak salah Kita lanjut ke pertanyaan keempat Ini pertanyaan yang agak sedikit mengotak-ngatik kepala kita Jadi siap ya Oke Pertanyaan nomor 4 Jika perlu waktu merebus 20 menit agar sebutir telur bisa mateng Berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar sepuluh butir telur bisa mateng? 20 menit 200 menit Wow Kan rebusnya baru marang Nah Bagus bagus Hebat hebat Kenapa Bel jawabnya 200 menit? Ya karena Oh jadi 20 menit dikali 10 telur Padahal kan kita bisa rebus telurnya bareng-bareng Mana ada orang rebus telur satu-satu Oke kita lanjut lagi ke pertanyaan kelima Ini agak teka-teki sedikit ya Tapi dicampur juga dengan wawasan-wawasan dari Noni Aku selalu ada di atas presiden dan menteri Tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan Siapakah aku? Apap Tuhan Tidak salah sih Tapi salah Oke jadi jawaban yang benar itu adalah peci Di setiap foto presiden pasti ada peci di atasnya Benar gak? Ya benar Tuhan gak pernah salah Berarti aku benar Kita Oke kita lanjut ke pertanyaan Nomor 6 Sebutkan 3 nama karakter di film Harry Potter Aku gak nonton Harry Potter Harry Potter Magical Ni Sugar Bell Sama-sama sihir Itu kalau Harry Potternya di pecah In gold Oh ini aku tahu yang punya tongkatnya Siapa? Bukan seorang belnya Keren bukan Wah Mali Mali Jadi yang benar itu ada Harry Potter Harmony Voldemort Dumbledore Ya ini yang punya tongkat namanya Dumbledore Nah Tadi aku mau bilang gitu tapi Malfoy Dan lain-lainnya Oke kita lanjut ke masih seputar film ya Sebutkan 3 film horror di Indonesia Hmm Jai Langkung Janur Kuntilanak 1 Kuntilanak 2 Kuntilanak 3 Hmm Gak salah sih Gak salah Gak lain dong Gak lain dong Kuntilanak 1 Kelab di setan Sama Sama Yang kemarin Gak apa yang kemarin Itu yang kemarin aku doang kan Yang kemarin aku viral itu loh guys Apa coba? KKN Desa Penari Oke Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ini pertanyaan yang agak Menguras Kepala ya Oke ini pertanyaan seputar matematika hitung-hitungan Pertanyaannya adalah 7 ditambah 5 Dikurang 2 Ditambah 5 Sabar 7 ditambah 5 Dikurang 1 Ditambah 3 Dikali 0 Sama dengan 0 15 Benernya Hmm Sama ya Tampaknya Bagus-bagus Jawabannya Salah Jadi jawaban yang benar itu 14 Kenapa? Karena perkaraan itu harus dihitung duluan Oke kurangi sihir-sihirnya Per dalam ilmu matematikanya Oke Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ada berapa rukun Islam? Ada 6 Ada 6 7 Wow Dukun-dukun Rukun Islam ada Oh rukun iman yang 6 Rukun Islam 5 Sorry lah guys Aku Islam kok Jadi rukun Islam itu ada 5 Oke selanjutnya Abis rukun Islam Pas akannya nih Rukun iman ada berapa? Oke karena tadi dia udah sebutin pertanyaan selanjutnya Dia bilang tadi rukun iman ada 6 Rukun Islam ada Oh rukun iman yang 6 Rukun Islam 5 Jadi kita benar 1 salah 1 ya 7 Jadi rukun iman itu Bel ada 6 Lanjut Apa rukun sholat kelima? Kelima? Sujud Sujud Salah Jadi yang benar itu jawabannya rukun Hah? Aku Islam kok Berdosa nih Berdosa banget kamu Aafin aku ya Allah Sudah jadi dukun berdosa Oke kita langsung masuk lagi ke IPS-IPSan lagi nih Oke Siapa presiden keempat di Indonesia? Aduh siapa ya Sabar guys Jokowi keberapa sih? Megawati Abidi Salah Ah bener harusnya Salah Jadi yang benar itu Gus Dur Abdurman Wahid Selanjutnya Di sana terdapat banyak uang Apakah itu? Bank Selain bank ATM Kalah Yang benar itu Deddy Ricci Karena dia adalah bank berjalan Oke I love you Deddy Tapi dia jarang kasih aku duit Jadi makanya Lupa Berarti Ada krisis finansial ya di sana Oke kita lanjut saja Perlian selanjutnya Apa nama kota paling barat di Indonesia? Jawa Barat Sumatera Barat? Bener gak? Iya dia emang Jawa paling barat banget sih Si paling barat Tapi kota yang paling barat di Indonesia itu adalah Sabang Oke Pertanyaan selanjutnya masih sekitar Indonesia Seputar Indonesia Berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? 33 34 34 34 Nah itu jawabannya benar Tapi karena sudah menjawab 33 duluan Tadi aku menjawab 34 Udah bener yang 34 aja Oh ya maaf Oke lanjut Ayo cepet lanjut Ayo cepet lanjut Salah lah Salah ya? Eh benar Tidak bisa Oke pertanyaan ke selanjutnya Apa nama provinsi terkecil di Indonesia? Riau Gua Riau Salah Jadi? Namanya DKI Jakarta Walaupun dia ibu kota Tapi dia provinsi paling kecil Nah selanjutnya Sebutin 5 negara di Asia Tenggara Malaysia Oke Singapura Yup Indonesia Hmm 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 Asia Tenggara Eee Aduh kan kalau dikegini otak nih Eee Jangan pake sihir ya Bel? Iya Enggak Hmm Tadi kan udah 3 2 lagi nih Ayo 2 lagi 2 lagi Timor Leste Oke 1 lagi Singapura Tadi udah ya Udah Kamboja itu Oh boleh Masuk Mantap Indonesia Ya Singapura Ya Malaysia Ya Brunei Ya Thailand Nah Gampang Aduh pinter banget ternyata Tadi kecuali nyebutin Vatikan lagi Vatikan itu dimana lagi Oke Sekarang sebutin 3 hewan melata Kadau Bunglon Biawa Guru Cita Ya Cita Kangburu Terus Hewan melata Jerapah Kok Tenggak sih Tapi kalo Cita bener kan Dia tau gak hewan melata itu ngapain Apa? Hehehe Hewan melata tuh yang dia badanin nempel di lantai Kayak uler Buaya Kadal Kadal Komodo Kalo Cita kan ngebut Hehehe Sebutkan salah satu mantra magic yang terkenal Diem salami jadi apa Prok 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 Tau dong That's what right Hmm Gak salah Gak salah Tapi boleh Berapa jumlah videographer di Ingol? Ihwan Rehan Ilham Hmm Gipong Gipong Aduh Siapa lagi Gipong Gipong Yang lemot itu siapa? David Terus Yang lama juga Siapa ya? Gipong ada Aku benci pokoknya Gipong ada Gipong ada Ada tuh satu orang asing Gipong Yeri Kayaknya ada 20 gak sih? 7 semua 7 15 Salah Berapa? Jadi yang menutup 16 Hah? 16 Gipong ya? Ingol kan sudah gabung Oh iya Aku kan gak kenal Nah tak kenal maka tak sayang Jadi harus kenalan Biar bisa disayang Iyuh Nah Sekarang Sebutin Program yang ada di Youtube Ingol kreatif Problem yang ada di Youtube Program 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 Gupingnya panjang Tapi yang masuk dikit Ini sama Itu Program KBBI Udah deh aku nyerah aja Jadi di Ingol kreatif itu Sekarang Ada dua Sekarang Untuk saat ini ada dua Yaitu Trending Dan KBBI Nah sekarang Bel tuh lagi di Trending Maaf ya Youtube Ingol Maaf Ingol Kayak pertanyaan terakhir Apa singkatan dari Trending Yuk tadi aku udah sebutin Taka teki Bukan Tuh tadi aku bilang kayak gitu Trending Hehehe Trending warga Ingol Salah Jadi trending itu Tanding bareng Di Ingol Nah Masa gitu aja gak tau Udah Besok gak usah dineng lagi deh Banget Banget Aduh Bodoh kali sih Bodoh kali yang MC nya Kalah lagi Oke Jadi Dari sekitar 22 pertanyaan Bell berhasil menjawab 7 Noni berhasil menjawab 8 Tunggu tangan lu dong Hehehe Oke Makasih nih buat Noni sama Bell yang udah mau ikut main Enak kan bersaing secara sehat Jangan main sir-siran aja makanya Oke Makasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa komen di bawah Siapa yang mau kita ajak di cara selanjutnya Sampai jumpa lagi di Loh Udah hilang aja